Dan ini saya tanam itu Tuh bosku Ternyata gotnya dalam bosku Waduh Aku kejebur bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Selamat pagi Oke lah kalau begitu ya bosku Asalnya kita bisa berjumpa lagi ya bosku Disini semalam jangan terus bosku Oke bosku Disini Saya akan memperkenalkan Atau bahasa Kalau bahasa jelasnya itu sebenarnya Memperkenalkan itu Tidak secara langsung sebenarnya itu Memamerkan gitu loh bosku Disini saya akan Memamerkan tanaman bunga saya Walaupun bunganya itu ebrat-ebrat Tapi ya namanya kita Kalau sudah budidaya lebah Diusahakan harus kita membuat Yang namanya vegetasi Kalau tidak ngerti apa itu vegetasi Itu adalah kita buatkan Taman bunga atau kita harus Menanam kembang atau bunga Kalau di tempat saya Untuk jenis bunga yang jenis Kaliandra Terus cuci botol Terus Kalau cuci baju ada disini bosku Cuci piring banyak disini Terus Yang jenis yang aneh-aneh itu ya bosku ya Terus bunga kayu putih Terus Yang lain-lain lah pokoknya Santos ini tempat saya tidak ada bosku Disini Untuk kaliandranya cuma ada satu macam Yaitu adalah Kaliandranya lokal Setahunya pokoknya saya lokal Dan itu pun saya yang nanam biji itu masih Segini bosku Segini tingginya Ada yang sejengkal Kalau untuk yang saya cangkok Dia baru keluar akar Tapi akarnya belum banyak banget ya bosku Nah disini saya menanam bunga yulanda Atau yang disebut Bunga Delapan jam bosku Setelah saya ingat-ingat Delapan jam Bahasa inggrisnya itu Tidak salah yulanda Nah disini Saya sudah Menanam kurang lebihnya itu Bunga yulanda ini Kalau dihitung-hitung itu 70-an pohon itu lebih bosku Hampir mencapai Mendekati 100 batang bosku Dan ini dia sudah Mulai berbunga bosku Alhamdulillah bosku Di tempat saya ini Bunga ini Tidak 8 jam bosku ya Ini sudah jam 9 lebih bosku Dia masih ngembang Dia masih mekar Kalau memang 8 jam Seharusnya sudah Sudah gini ya bosku ya Sudah menutup Tapi ini sudah jam 9 ini Dia masih mekar bosku Oke bosku Kalau dilihat itu Kuning-kuning Kayak yang ngampang-ngampang Di sungai itu bosku ya Cuman karena dia belum terlalu mekar Jadi Tidak terlalu menarik Untuk sang lepas Lebah saya ini masih Gue blok bosku Saya heran Sama lepas tempat saya ini Asli heran Akasia daun lebar Tidak dihinggapi Padahal Di akasia ini kan Kalau untusan madun Tidak ada putusnya ya bosku Karena dia Nektalnya ada pada Ketiak daunnya Cuman dia Tidak tahu gitu Dia malah suka Itu pada rumput kacangan Kalau di tempat saya Bosku Nah rumput kacangan ini Ini paling doyan Cuman permasalahannya Kalau ini lebar Tumbuh semua ini Kalau tidak dilahan sendiri Dan kita kasih tulisan Di depannya Jangan diaret Tidak kober Tidak sampai Dia berbunga bosku Sudah disembat Sama yang punya kambing Untuk pakan kambing Jadi disini Ini sengaja saya Biarkan ya Untuk sementara Sambil menunggu bunga saya Dia tumbuh besar dulu Jadi bunga yang Rumput yang ini Sebagian saya Biarkan Jadi bunga saya Yang saya tanam ini Campur sama rumput Oke bosku Ini saya Perkenalkan Atau saya pamerkan ya bosku Bunga yulanda saya Oke bosku Ini Itulah bosku Cerananya itu Malah masuknya Di rumput kacangan Seweneng Seneng banget Sama rumput kacangan Kalau tempat saya Ini rumput kacangan Tidak tahu ya Kalau tempat sampai Namanya Bunga apa ya bosku Itu bosku Cuma kelihatan Buritnya aja itu bosku Dan Ini juga Ini sengaja saya Tidak bunuh ini bosku Ini rumput ini Sebenarnya tanaman Bukan tanaman ini bosku ya Ini Tumbuhan liar Sengaja tidak saya Basmi Karena dia juga suka ya bosku Nimbrung di daunnya Di bunga ini Dan ini untuk yulanda saya bosku Ini bosku Habis krono ini bosku Kalau tempat saya ini Orang banyak bilang ini Tauan lalat Kalau orang Jawa kami bilang Ada yang bilang Tauan gelodokan Ini untuk Kaleandranya bosku Dari biji ini dulu ya bosku Kalau jeruknya Belum berbunga bosku Nah Ini bukan Bukan yulanda yang Asli Berarti yang punya saya bosku Ini yang Kawi ini bosku Karena Dia gak jam 8 Notop Tapi jam 9 lebih sudah Jam 9 lebih masih Buka bosku Nah ini saya juga Tanam bosku Tapi sudah Tau ini kandungannya Ini kandungannya apa ini Kandungannya Majer atau gimana Nah bosku Ini yang kuning saya tanam bosku ya Dan Untuk Bunga ini Yulanda ini Atau 8 jam setengah ini Ini nektarnya Kalau menurut saya Enggak Enggak hanya di Kelopaknya sini ya bosku ya Dan ini ya bosku Contohnya bosku Nah Malah di ketiaknya ini ya bosku Yang sering dihisap sama Semut bosku Di ketiak-ketiaknya ini Jadi kayak Kayu ini ya Kayak akasia Akasia yang daun lebar Bosku yang bunganya putih Nah Ini kelihatannya Modelnya ini Apa ya Bentar ya bosku Nah Sistemnya di bawah ini Kan ada mentol-mentolnya Ini loh bosku Nah Nah itu loh bosku Dari sini kelihatan Megilat loh madunya bosku Tapi kalau pakai kamera Nggak kelihatan bosku Buram Nah Ini madunya kelihatan bosku Dia di Ketiaknya daun ini Ada apa ya Kayak kutil gitu loh bosku Nah kutilnya ini Yang ngeluarkan Nektarnya bosku Cuman lebah saya ini Gau Bloknya pol bosku Heran saya Enggak ngerti loh Enggak ada yang ini Imbrong ya bosku Apa dia ini Nunggu nanti Kalau itu udah besar Gitu ya bosku Ini saya tanam tuh Panjangnya Kesana itu Sampai Panjang pokoknya Sekitar 70an meter Ke belakangnya Bosku ini Cuman ya itu tadi bosku Ini masih masa pertumbuhan Ini juga di sebelahnya Juga ada bosku Dia masih mekar bosku Terus kembang Apa namanya ini Kalau waktu masih kecil dulu Saya sering buat mainan Pitekan tangan itu ya bosku ya Ini sebagian sudah saya Perbanyak ya bosku Sebagian sudah tumbuh kecil-kecil bosku Ini di polon bosku Mantep loh bosku Cuman gak tau ini Lebah saya ini Heran saya Apa harus saya sekolahkan dulu Di Amerika sana ya bosku ya Biar dia tau kalau Yolanda itu Menghasilkan nektar gitu loh bosku Loh malah semut geramang Yang ngembat bosku Bajinguk ini bosku Kalau untuk Pertumbuhannya ya Walaupun lambat Di musim penghucan Alhamdulillah bosku Tempat saya masih lah Karena ini Nah yang sebelah Kanan saya ini Ini sampai dari Perkampungan sana ini Kebun kelapa Sama sawit bosku Jadi kalau untuk Perkembangannya sih Alhamdulillah lah Walaupun pelan Tapi masih lah bosku Nah bosku sampai ke sana itu bosku Kuning-kuning lah bos Kayak ngambang di sungai Itu lah bosku Dan ini saya tanam itu Tuh bosku Ternyata gotnya sedalam bosku Waduh Aku kejebur bosku Nah sebelah sini juga ada ini bosku Normal bosku Normal bosku Karena dia kan Asli Tidak kena Apa ya Maksudnya itu Dia langsung Terpampar oleh matahari Langsung bosku Jadi pertumbuhannya Dia normal Daunnya itu juga Besar-besar Dan ini juga selesai Waktu kuasa itu kurang Berapa hari 10 hari Sebelum lebaran Itu saya pupuk bosku Jadi sudah Tumpuh segar Ini bosku Untuk aleandranya Ini yang sudah saya tanam Ini sekitar kalau Empat puluhan batang sih Mendekati ya bosku Cuman ya Yang sebagian itu Ada yang dibat sama tikus ya bosku Tom Jerry itulah bosku Jerry apa tomnya itu Dimakan sama dia Dia ini manis ya batangnya bosku Heran ya Mau saya bersihkan Saya sayang dengan Rumput kacangannya ini bosku Karena bisa untuk Apa ya Makanan dia Sambil menunggu ini Bunga yulandanya Membesar bosku Dan ini Tumbuhan ini Ini bunganya Sama dengan bunga kopi bosku Kalau sekali berbunga Puh Pokoknya kalau tahu Bunga kopi ya Mirip dengan ini bosku Tidak kenal musim ini bosku Baunya wangi Itu kalau di hutan itu Buat rebutan sama dursata Tidak tahu kalau di sini Mungkin kalau di kampung ini Yang rebutan bukan lebah Tapi lalat Atau kumbang Ini padahal sudah jam 9 lebih saya ini bosku Tapi dia masih mekar tempat saya bosku Ini madunya pahit Kalau yang ini bosku Yang melenting-melenting putih ini Nah ini hasilnya madunya pahit bosku Nah ini bosku Ini saya endongkel tunggaknya ini bosku Ini dulu ada cabangnya disini bosku Nah Dembat sama tikus Yang kesana dembat lagi sama tikus Yang bawah disikat lagi sama Tom Jerry Bajinya pokoknya bosku Nah ini kaliandranya Ini yang dari biji yang sudah paling besar Ini satu ini bosku Aduh tidak tahu kapan ini bisa kembangnya bosku Waling tidak 2 tahun Nunggu Secara popo Yang penting kita sabar Nah kalau yang ini bunga Apa ya Kalau tidak salah yang merah-merah itu loh bosku Aduh lupa aku namanya Merah bangkau ini atau apa Ini saya punya satu batang ini Pohonnya juga bisa tinggi nih bosku Nanti kalau ini sudah besar Kalau buahnya sudah keluar Nanti kan bisa tipur banyak ya bosku Ini sembuh aku gak ngerti aku ini bosku Bunga apa Pokoknya saya tanah bosku Kalau yang ini Bunga jeruk bosku Waduh Ini nanti bisa untuk cemilan bosku Waduh rumputnya Nah ini Yang bunga cacar banyunya ini Cacar airnya ini Ini kalau dia keluar dari sini Kakinya pink-pink bosku Kalau keluar dari situ dia Yang bendol-bendol di kakinya itu Warna nyamping Nah ini semen saya Ini kali andre yang lokal ini bosku Belum saya pindah bosku Nanemnya Enak bosku Nunggunya ini yang lama Kalau dari biji ini Serah popo Yang penting kita sabar Ada niat Pasti nanti terlaksana ya bosku Dan ini kotak-kotak saya bosku Tempatnya yang dingin Cuma disini ya bosku Itu disana ada dua bosku Itu di bawah sawit juga lagi ada Yang sana-sana itu kan masih panas bosku Jadi Saya kumpulkan disini nanti Kalau sudah Bisa saya tanamkan Air mata pengantin Kalau air mata buaya Saya bukan lah bosku ya Karena saya ini termasuk mamalia Yang berkumis bosku Kalau yang berkumis itu Masih termasuk keluarganya Ikan lele bosku Kalau yang tak berkumis Ya jangan Jangan tersinggung ya bosku Para lelaki-lelaki ini Yang tak berkumis itu Termasuk masih golongan Keluarganya buaya darat bosku Kalau yang berkumis Alhamdulillah Masih golongan lele bosku Nah ini kotak-kotak saya bosku Dan yang disini Yang suaranya kayak pesawat tempur Yang ini bosku Ini banyak ini bosku Suaranya Sampai kayak pesawat tempur Ya telurnya Lumayan bosku Yang dua sarang tadi Saya lihat Tapi ini gabungan bosku Dari kota yang sebelahnya ini Ratunya kan ditinggal Sampai matek bosku Saya yakin masuk kesini Karena waktu saya Mindah ini Kolongnya dikit ini bosku Dan disini Kebun kelapa bosku Mayoritas ini Sampai dari arah ke timur Ini kurang lebihnya Itu hampir sekiluan bosku Itu kelapa semua Yang 90% Yang kat lorong saya Ini 90%nya Kebun kelapa Yang 10%nya Kebun sawit Dan disini Ini kalau untuk Tiga tahun lagi Disini sudah menjadi hutan bosku Tiga tahun antara Lima tahun Sudah menjadi hutan kelapa Dan kebun sawit bosku Nah depan situ sawit Jadi kalau Lebah saya Saya taruh disini Kalau untuk dia Makanan sejenis Eh makanan sejenis Kalau dia ingin mencari Bipolen itu mudah ya bosku Kalau nanti sawit ini Sudah besar Berbunga Sawit ini kalau Gembangnya dia Enggak jadi buah Ya Namanya Gembang pejantan ya bosku Itu Oke bosku Terima kasih Yang sudah menonton video saya Bosku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati